...umum dari Papua sendiri. Yang saya tangkap pertama, mungkin masalah utama tadi bukan di produksi ya, tapi di mana produksinya akan dijual. Kalau kita sudah tahu di mana pasarnya atau di mana kita mau menjual, biaya penjualan, biaya transportasinya sudah cukup jelas, mungkin pemberdayaan masyarakat untuk bisa meningkatkan produksi bisa lebih mudah lagi untuk ditekankan. Itu yang mungkin salah satu yang saya tangkap cukup perlu membutuhkan waktu untuk memproses dan mengupayakan ini dalam jangka panjang ya, tidak ada jangka pendek, kita sediai dalam satu dua program, kemudian langsung kita harapin hasilnya. Mungkin harus ada jangka panjang ya. Dan tentu tadi dari Pak Max menyampaikan bahwa perspektif yang penting itu perspektif dari masyarakat Papua sendiri atau pendamping di Papua sendiri, bukan dari kita. Karena mungkin kita melihatnya bisa, point of view-nya, sudut pandangnya bisa sangat berbeda. Oke, tadi saya banyak mendengar bahwa bagaimana pendapat atau masalah dari internal atau dari masyarakat sendiri sehingga saya bisa melihat atau memposisikan diri saya untuk bisa melihatnya dari sisi Bapak-Bapak sekalian untuk bisa melihat planningnya, oh seperti ini, seperti ini. Dan selanjutnya yang menjadi catatan juga dari Pak Max dan beberapa rekan itu mengenai pemerintah daerah ya Pak. Tadi keselarasan program juga cukup penting mengingat disana itu kan deseklarisasi otonomi khusus tentu peran pemerintah daerah itu yang harusnya sangat-sangat penting. Kita dari lembaga lain atau dari tiap lain mendukung dari sisi teknis yang lainnya dan kita juga menyesuaikan dengan program-program daerah untuk bisa sinkron dan bisa sejalan sehingga tujuannya, targetnya itu bisa sesuai dengan harapan dari masyarakat dan tokoh-tokoh di Papua. Terima kasih.